Halo kooperens, di soal ini Pak Minan mempunyai sebuah ladang. Misalkan ladang tersebut itu berbentuk persegi panjang seperti ini. Separuh dari ladang Pak Minan itu telah ditanami. Jadi kita lihat di sini, separuh itu kan sama dengan 1 per 2. Jadi ladangnya Pak Minan ini dibagi 2, habis itu 1 bagiannya, misalkan kita ambil yang sebelah kanan ini, ini ada ditanami oleh Pak Minan, ditanami. Kemudian dari 2 bagian ini, 1 per 4nya itu terserang hama. Jadi kita lihat bagiannya ini, ini kita bagi 4 ya, sama besar. 1, 2, 3. Jadi ada 4 bagian. Nah, 1 per 4nya, 1 bagian dari yang 4 bagian tadi, itu terserang hama. Misalkan yang di sini. Di sini itu terserang hama. Kemudian kita harus ditanyakan, seperberapa dari ladang Pak Minan itu yang diserang hama. Misalkan kita tulis di sini, luasnya ya, luas yang terserang hama. Itu sama dengan, kita lihat di sini, 1 per 4 dari 1 per 2. Berarti 1 per 4 dikali 1 per 2. Nah, kita mau mengkalikan pecahan ini. Kita pahami dulu konsepnya. Yaitu, pada perkalian pecahan, misalkan di sini 2 per 3 kali 1 per 5. Itu perkaliannya adalah pembilang, dikali pembilang, penyebut, dikali penyebut. Di sini pembilangnya 2 dengan 1, sehingga 2 kali 1. Kemudian penyebutnya 3 dengan 5. 3 dikali 5. Hasilnya adalah 2 per 15. Ini kita ikuti. Jadi di sini, pembilangnya adalah 1 sama 1. Sehingga kita dapatkan 1 dikali 1. Kemudian penyebutnya 4 dengan 2. Di sini kita 4 kali 2. Nah, kita dapatkan di sini hasilnya 1 per 8. Jadi, luas yang terserang hama. Luas yang terserang hama. Itu sama dengan 1 per 8 bagian dari ladang. Dari ladang Pak Minan. Ini adalah alat ya. Ladang. Sekian pembahasan dari soal ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.